Halo teman-teman semuanya, jadi di hari ini, mungkin di minggu ini juga ya, semua market pada merah berdarah. Nah, ada beberapa coin yang masih hijau ya teman-teman, yang masih hijau, yaitu salah satunya yang ada di toko kripto, namanya yaitu kosmos atom. Nah, kosmos atom ini masih hijau ya, jadi harganya, ini salah satu coin atom, harganya yaitu Rp. 282.000 ya, dan kalau kita lihat dengan coin-coin lain, yaitu hijau semua ya, maksudnya merah semua, coin-coin yang lain ini merah semua. Mungkin teman-teman ada yang ngehold atom ya, komen-komen di bawah boleh juga, dan origin token juga salah satunya lagi, nanti saya bahas atom dulu ya, ini juga hijau, kenapa hijau ya? Karena rupanya atom beberapa hari lagi akan mengadakan event, yaitu tanggal 22 kalau nggak salah ya, kita lihat dulu di sini, di coin gecko, atom itu ada di peringkat kedua, di market capnya, ya, atom ini punya jaringan sendiri ya teman-teman. Nah, jadi, kalau di coin gecko itu supply-nya unimited, dan supply yang beredar Rp. 238.000.000. Coba kita lihat di coin market cap. Coin market cap. Apakah sama supply-nya? Atom. Kosmos. Nah, ini kosmos atom. Sini peringkatnya 21 ya. Dan supply-nya juga, ya, sepertinya supply-nya unlimited. Nah, jadi kita lihat di website-nya, rupanya mereka akan mengadakan event ya, sebuah acara nanti, ya, itu di sini. Acaranya, kita lihat dulu. Ininya. Oke. Kelebihan-kelebihan-kelebihan ya, teman-teman. Nah, scalability-nya, ya. Kemudian, kegunaannya, inter-probability-nya. Oke. Jadi, apa aja acaranya? Nah, ini acaranya tanggal 22 Maret nanti ya. Tanggal 22 Maret nanti, ya, ada event, atom. Jadi, kemungkinan atom hari ini nggak merah ya. Karena beberapa hari lagi akan ada event, yaitu peluncuran test net, ya. Ya, berinsentif agronik. Aplikasi untuk test net, ya. Berinsentif sekarang terbuka, ya. Jadi, mungkin sebelumnya masih close, ya. Sekarang masih open, ya. Uji bangun dan persaingan dalam tantangan melawan validator lain untuk membantu mengamangkan jangkaan. Jadi, tujuannya untuk peluncuran test net ini untuk pengamanan sebuah jaringan, ya. Jaringan yang dipakai oleh atom ini. Batas waktu pendaftaran 20, teman-teman juga bisa ikut disini, cuman nggak ada, apakah ada, apa ya, apakah ada hadiannya, nggak, nggak ada dijelaskan disini. Cuman, inilah. Tanggal 22, ya. Jadi, tanggal 22. Jadi, otomatis kalau kemungkinan nge-hold sekarang, itu mungkin mulai dari sekarang, ya. Karena kenaikan harganya masih 3%. Masih 3%, ya. Nanti, menjelang tanggal 22 ini, kemungkinan atom ini akan nge-pump, ya. Ya, walaupun sekarang marketnya lagi pada merah. Itu yang lain, ya. Tapi, kecuali atom. Nah, ini dompet, ini ada ekosistemnya yang ada banyak, ya. Keuangannya ada 57. Protokol jangkar. Rantai cerdas Binance. Bidai. Oke, banyak, ya. Jadi, udah ada di beberapa Extang, ya. Termasuk di Binance, juga udah ada. Di Indodex, juga udah ada. Di Tokocrypto, juga udah ada. Oke, jadi, atom ini bisa, teman-teman jadikan bahan pertimbangan, ya, untuk dibeli. Oke, kita lihat apa itu kosmos. Kosmos adalah jaringan terdesentralisasi dari blockchain paralel, independen. Masing-masing didukung oleh BFT, algoritma, konsensus, seperti konsensus standard mint. Nah, dengan kata lain, kosmos adalah ekosistem blockchain yang dapat berskala dan beroperasi satu sama lain, ya. Sebelum kosmos, blockchain didiamkan dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. di sebelumnya, itu ini, ya. Tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, mereka sulit dibangun dan hanya bisa menangani sejumlah kecil transaksi per detik kosmos memecahkan masalah ini dengan versi teknik baru. Untuk memahami visi ini, kita perlu kembali ke dasar-dasar teknologi blockchain. Jadi, setiap coin itu mempunyai kelebihan, keunggulan, dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Jadi, boleh-boleh saja kita mencari peluang dari mencari informasi-informasi, ya. Oke, jadi itu saja lah, ya. Informasi tentang kosmos, ya. Di sini ada bisa di-stacking governments, IBC, slashing. Kemudian, ada banyak sih informasinya di sini. Ini mendekati rumpung, ya. Teman-teman. Oke, itu saja lah. Jadi, nah, jadi terhubung antara blockchain dengan kosmos, ya. Ini kosmos, Ethereum, ini, apa namanya? Bitcoin. lain Bitcoin. Diterhubung oleh rantai pekzone namanya, pekzone. Nah, ini rantai cepat finalis. Oke, itu saja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. terima kasih. Terima kasih.